Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMA, siswa SMA Negeri 8 Batam. Kami berikan tutorial bagaimana cara login di Microsoft Teams. Yang pertama, langkah pertama adalah login di office.com dulu ya. Office.com Oke, nanti akan diarahkan ke sini. Anak-anakku masukkan email yang diberikan oleh kurikulum. Contohnya, ini adalah 1A1. Habis itu, nomor listnya, misalkan 20.8.1700. at sman8btm.sch.id Nah, habis itu langsung sign in. Oke, sign in. Nah, seperti ini. Nanti akan diminta password-nya. Password-nya akan diberikan oleh kurikulum nanti ya, akan disebarkan melalui wali kelas kalian semua. Password-nya akan diberikan khusus, ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi, misalkan ini... Ini password-nya, saya coba ya. Oke, sign in. Oke, setelah sign in, anak-anakku nanti akan diminta untuk merubah password sendiri ya, biar mudah diingat. Yang ini password-nya tadi, yang sudah diberikan ya, oleh kurikulum, melalui wali kelas. Nah, dan ini adalah password yang baru yang dibikin oleh anak-anakku. Nah, password-nya bagaimana? Ini adalah, ya minimal 8 karakter. 8 karakter, ya. 8 karakter. Nah, 8 karakter di sini terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Oke. Jadi, yang baris kedua dan baris ketiga ini wajib sama ya, anak-anak ya. Oke, baru setelah itu sign in. Ini disimpan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke. Setelah tampilannya seperti ini, anak-anak langsung cari yang teams. Tak teams-nya ya. Oke, buka team-nya. Dan nanti ketika buka team-nya akan diarahkan untuk mendownload, ya, team-nya itu. Oke. Sudah sudah. Ini tadi. Ini tadi. Ini tadi. Password-nya yang baru, yang barusan diperbarui, ya. Nah, ini dia. Dia sudah masuk ke team, nak. Sudah masuk ke team. Oke, nah, setelah itu, disini tinggal di-download aplikasinya, ya. Disini. Bisa get the Windows application. Jadi, klik ini. Nah, klik ini. Nanti dia akan mendownload aplikasi teams di laptop. Anak-anakku bisa juga menggunakan, apa, handphone. Nah, handphone bagaimana caranya? Dicari di Playstore, pakai Teams. Oke. Nanti disini akan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini dia. Nanti di handphone juga begitu. Oke, kembali. Nah, setelah itu, baru nanti anak-anak akan dapatkan file-nya dengan login. Ini misalkan, ya. Login di Teams. Ini masih akun Bapak. Nah, ini, nah, ya. Ini. Nanti anak-anak akan diarahkan untuk masuk disini. Saya ulangi. Nah, nanti anak-anak akan diarahkan untuk masuk ini. Jangan lupa email-nya tadi. 1 A 1. Ini sesuai dengan yang dikasih oleh Google-nya. Terus, 8. 1 700. add sman8btm.sjh.id Baru masuk. Dan, masukkan password. Jangan sampai lupa passwordnya, ya. Nah, ini passwordnya jangan sampai lupa. Yang sudah dilubah, ya. Yang sudah dilubah. Buru besar mempengaruhi, ya. Nah, jadi masuk seperti ini. Dan anak-anak sudah, nanti akan sudah masuk di Teams. Ya, sudah masuk di Teams-nya ada grupnya wali kelas. Ada grup MAPL pada kelas itu. Oke. Nanti akan sudah dapat wali kelas dan grup MAPL. Sekian. Sudah cukup, ya. Nanti tinggal info selanjutnya seperti, apa, mengikuti pembelajaran dalam kelas dari masing-masing guru, ya. Kita sudah sedih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, like and subscribe channel Bapak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati